Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki 3.000 stok alat repites Alat repites ini sebagian merupakan bantuan dari provinsi dan selebihnya dibeli melalui APBD Kerinci Meski di Kabupaten Kerinci dihil pasien positif virus corona namun setiap warga diminta untuk waspada Hal ini disebabkan kota sungai penuh memiliki pasien positif corona yang cukup banyak yakni 13 orang perselasa 26 Mei 2020 dimana diketahui dalam keseharian tidak sedikit masyarakat Kabupaten Kerinci membaur dengan masyarakat kota sungai penuh Sebelumnya pada hari pertama lebaran yakni 24 Mei Pemerintah Provinsi Jambi telah mengumumkan adanya penambahan pasien positif virus corona sebanyak 4 orang Keempatnya merupakan warga dari sungai penuh Namun satu diantaranya merupakan pegawai pemerintah Kabupaten Kerinci Dinas Kesehatan Kerinci telah menelusuri riwayat kontak pasien dari pegawai Pemkap Kerinci tersebut Usai dilakukan penelusuran riwayat yang bersangkutan maka akan dilakukan repites PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Herman Dizel mengungkapkan Pemkap Kerinci saat ini terus mewaspadai adanya pasien positif virus corona di Kerinci Untuk itu Pemkap telah menyiapkan 3.000 alat repites yang dianggarkan dari APBD dan juga bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi Namun saat ini Pemkap Kerinci belum bisa melakukan repites masal kepada warga mengingat keterbatasan alat Stok kita sekarang sekitar 3.000-an ada Cuman kita masih mengikuti petunjuk dari provinsi Karena yang akan kita lakukan repites itu ada ketentuan Misalnya ada kontak dengan yang positif Ada riwayat kontak dengan yang positif Ada riwayat perjalanan dari dua daerah yang kita perjalanan zona daerah Itu mesti kita rakyat Kita belum bisa melakukan repites masal karena keterbatasan apapunnya repites Fendri, Jek TV melaporkan